Firman saya hari ini Menjaga hati sebagai pemimpin Karena Tuhan lebih memperhatikan hati saudara Ini ada ayat yang saya suka sekali Orang suka melihat penampilan luar Tapi Tuhan lebih suka penampilan dalam hati saudara Yang satu-satunya yang suka melihat penampilan luar saya itu istri saya Tetapi Tuhan lebih menyiukan hati saudara Menyukai hati saya Kalau saudara mendengarkan ayat-ayat ini Saya mau mendorong saudara semuanya Mungkin hatimu dekat dengan Tuhan Tetapi Tuhan mau lebih dekat lagi Atau hatimu sekarang ini jauh dari Tuhan Dan Tuhan membiarkan Anda punya kesempatan untuk kembali lagi kepadanya Ada di dalam satu Samuel Saudara kisahnya Berfirmatlah Tuhan kepada Samuel Berapa lama lagi engkau berduka cita Karena Saul Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel Kita melihat Raja Saul disini Allah mau Raja Saul mengikut Tuhan dan memimpin umatnya Tetapi sekali lagi dan sekali lagi Justru Saul ini menjadi raja yang menakut-nakuti umatnya Dia melakukan apa yang populer, apa yang menyenangkan orang Tapi bukan menyenangkan Tuhan Tuhan punya seorang nabi Namanya adalah Samuel Dan Samuel selalu berdoa untuk Saul Sekarang Tuhan mengatakan kepada Samuel Berapa lama lagi kamu masih mau menunggu atau melakukan sesuatu untuk Saul Saya sudah menolak dia jadi raja Tuhan mengatakan Isilah tabung tandukmu dengan minyak Dan pergilah Aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih Seorang raja bagiku Tetapi Samuel berkata Samuel takut Bagaimana saya bisa pergi ke tempat baru ini Bagaimana saya bisa pergi ke sana kepada raja yang baru Kalau raja mendengar tentangnya Dan dia tahu saya memiliki minyak Dan saya akan menunjukkan seseorang Dia akan membunuh saya Kalau Saul sampai tahu raja Tahu saya bahwa minyak urapan mengurapi raja yang baru Dia akan membunuh saya Kalau begitu Bawalah seekor lembu muda Dan katakan Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu And God tells the prophet Samuel I will show you what to do Lalu aku akan memberitahukan kepadamu Apa yang harus kau perbuat You are to anoint the new king The one that I show you to anoint Urapilah bagiku orang yang akanku sebut kepadamu So now we have the prophet of God Ini adalah seorang nabi He has filled the horn with anointing oil Tandu itu sudah dipenuhi dengan minyak urapan And he grabs the animal And dia membawa binatang korban In case anyone ask him where he's going He says I'm going to sacrifice Kalau ada yang tanya Mau kemana? Saya mau mempersembahkan korban And he journeys to Bethlehem Dan dia menuju ke Bethlehem It's amazing what happens Sungguh luar biasa apa yang terjadi When the prophet shows up in a new city Ketika nabi muncul di kota yang baru The prophet of God comes walking up to our city Seorang nabi yang datang di kota kita Apa yang terjadi? What do you think we are feeling When the prophet of God walks up to our city? Sudah udara Kalau ada seorang nabi Allah datang di kota anda Apa yang akan anda rasakan? Do you think we go Yay! Here comes the prophet How are you today? Apakah sudara akan menyambut dengan Yay! Nabi sudah datang Apa kabar pak nabi? No Bukan itu When the prophet of God came to your city Ketika seorang nabi datang di kota anda He usually had a message from God Biasanya dia datang dengan berita dari Tuhan And often times it was a very scary message Kadang-kadang berita nabi itu berita yang menakutkan And so we pick this up Jadi mari kita akan lihat disini In verse 4 Ayat yang keempat Samuel did what the Lord said When he arrived in Bethlehem The elders of the town Trimbled When they met him And they asked Do you come in peace? Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan Dan tibalah ia di kota Bethlehem Para tua-tua di kota itu datang mendapatkan Dengan gemetar dan berkata Adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Ini yang bertanya itu adalah pemimpin-pemimpin di kota itu Mereka-mereka yang bertanggung jawab Mereka adalah pemimpin yang sangat percaya diri Mereka lah yang sering membuat keputusan Dan seorang nabi jalan Dan mereka gemetar Para pemimpin ini gemetar Apakah aku datang di kota kami untuk damai? Dan dia mengatakan, ya saya datang dengan damai Dan mereka bilang, yay Kita tidak akan mati Kenapa engkau datang di kota kau? Dan Samuel mengatakan jawabnya Ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku Ke upacara pengorbanan ini Dengarkan kalimat berikutnya, ini sangat penting Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki Dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu Jadi nabi itu menguduskan Yesi Dan anak-anaknya, Isai dan anak-anaknya Karena itulah yang Allah mau Dan sekarang mereka sudah dikuduskan Dan sekarang waktunya untuk mempersembahkan korban Jadi nabi Samuel ada di sana Dan disana lah Bapak Isai Dan Allah sudah mengatakan kepada nabi Samuel Kamu akan mengurapi salah satu dari anaknya laki-laki Untuk menjadi raja Saya mau tanya, kalau saudara nabi Samuel Apa perasaan Anda? Dia tahu bahwa salah satu anaknya Isa ini Akan menjadi raja di Israel Tetapi mereka tidak tahu Mereka lagi ketakutan, bahkan ketakutan waktu lihat nabi Nah, dia mengatakan kepada pemimpin-pemimpin kota Dan mengatakan ini Saya hanya mau makan dengan keluarganya Isai Dan datanglah anak laki-laki yang pertama He is awesome Luar biasa penampilannya He is very good looking Jadi penampilannya sangat bagus Just like Paulus Sama seperti Pak Rob And the prophet said Oh my goodness Look at him This must be the one Nabi punya kesan Oh ini dia orangnya Ini dia orangnya But here's what God says But the Lord said to Samuel Verse 7 Ayat 11 Lalu Samuel berkata kepada Isai Do not consider his appearance Or his height For I have rejected him Verse 11 Verse 7 Oke Di ayat yang ketujuh dikatakan Tetapi perfilmanlah Tuhan kepada Samuel Janganlah pandang parasnya Atau perawakannya yang tinggi Sebab aku telah menolaknya Because the man looks at the outside And God looks at the heart Bukan yang dilihat manusia Yang dilihat Allah Manusia melihat apa yang di depan mata Tetapi Tuhan melihat hati And so Jesse calls his next son Akhirnya Isai memanggil anak berikutnya Jesse called Abinadab And had him pass in front of Samuel Lalu Isai memanggil Abinadab Dan menyuruhnya lewat Di depan Samuel But Samuel said The Lord has not chosen This one either Tetapi Samuel berkata Orang ini pun Tidak dipilih Tuhan Remember earlier That the prophet Had already consecrated Jesse And all seven of his sons Ingat baik-baik Bahwa yang akan dikuduskan Adalah keluarganya Isai Dengan anak-anaknya ini He's already met them Dan sudah ketemu Dengan mereka semua And now they are coming To pass before him Dan Satu demi satu Akan lewat di depan matanya The first one Is very good looking Yang pertama Penampilannya menarik It sounds like He was tall as well Mungkin Perawakannya tinggi But the Lord said Don't look at that I look at the heart Tapi Tuhan mengatakan Jangan lihat penampilan Saya melihat hati Well if you were the father If you were Jesse Kalau saudara adalah Isai seorang ayah I think you would Sort of be hoping That it was your first son Mungkin saudara akan Mengharapkan Anak pertamanya Yang akan terpilih But that didn't work out Very well Tapi bukan seperti itu Yang terjadi But here comes Your second son Kemudian datang Anak yang kedua You are so proud of him Sudara bahagia Dengan anak yang kedua He walks in front of The prophet Anak itu jalan Di depan sang nabi And God says No Not this one either Dan juga Nabi mengatakan Bukan ini Bukan ini So they ask For the next son Kemudian Dimintalah Anak yang berikutnya Jesse had Verse 10 Jesse had Seven of his sons Passed before Samuel But Samuel said to him The Lord Has not chosen these Demikianlah Isai menyuruh Ketujuh anaknya Lewat di depan Samuel Tetapi Samuel Berkata kepada Isai Semuanya ini Tidak dipilih Tuhan Do you have Any more sons? Apakah masih Ada anak lagi? Now let's go back To the beginning Of the story Nah Mari kita kembali Ke awal cerita ini The prophet Came to town Nabi datang Ke kota This was God's anointed prophet Untuk Mengurapi Seorang anak Dengan When he showed up People were scared Shaking in their shoes Dia datang Banyak orang Gemetar Ketakutan And he says Where's Jesse? Dan dimanakah Isai? Jesse said Over here Di sini Yesi mengatakan Saya ada di sini Jesse I want to come And eat with you tonight Bring your sons Let me consecrate them Saya mau Makan dengan kamu Bawa semua Anak-anakmu Kan aku kuduskan If the prophet Told you Bring your sons What would you do? Saya mau tanya Kalau seorang nabi Datang Kepada saudara Dan bawalah Anak-anakmu Apa yang akan Saudara lakukan? I don't know What you would do Saya tidak tahu Mungkin Apa yang akan Saudara lakukan But I would bring My sons Saya akan bawa Anak-anak saya Yet all the sons Pass by Tapi setelah Semua anak-anaknya Lewat And God said It is none of these Bukan dari mereka Ini Bukan ini They were hoping It was the first one Dia mengharapkan Anak pertamanya Yang barangkali Akan diurapi Or Abinadab The second one Atau yang kedua Or the third one Atau yang ketiga But every time A new son Would pass by Tapi setiap kali Anak laki-lakinya Lewat God would look Down from heaven Tuhan melihat Dari surga And say Not the right heart Ini bukan Not the right heart Ini bukan orangnya Not the right heart Ini bukan orangnya Don't choose that one Not the right heart Jangan dipilih dia Dia bukan orangnya No don't take him either Not the right heart Ini juga tidak Seven times Di tujuh kali God said Their hearts aren't right with me Hati mereka Belum klop dengan saya Akhirnya Nabi tanya Masih ada anak lagi Tidak Dan jawabannya Mengejutkan saya Masih tinggal yang bungsu He is out tending Tetapi sedang mengembalakan Kambing domba Tunggu sebentar Nabi tadi sudah bilang Bawa anak-anakmu And now he says Oh there's one more The youngest one But he's out with the sheep Sekarang kamu bilang Oh masih ada yang si bungsu Tapi dia sedang mengembalakan domba When the prophet told Jesse Bring your sons Pada waktu Nabi bilang Bawa anak laki-lakimu I believe That Jesse Thought he was obedient Jesse pikir Dia sudah taat Because he did not Consider David One of his sons Dia tidak Memandang Daud Sebagai bagian dari anaknya Most Biblical scholars Hampir semua Ahli Alkitab Have asked Why didn't he invite David Mengapa Yesi Tidak menghadirkan Daud As a matter of fact David didn't even live In the house Bahkan Daud Tidak tinggal di rumahnya He did not have The full rights And privileges Of a family member Daud Tidak diperlakukan Sebagai anggota keluarga Seperti yang lain-lain He had to stay out With the sheep Karena dia harus tinggal Dengan domba Di ladang sana David did not have The friendship And the fellowship Of the brothers Daud Tidak punya Seperti Keakrapan Saudara Sekeluarga Sekandung Most biblical scholars Agree Hampir semua Ahli Alkitab Setuju That Jesse Had had Relations With some Other lady He was not married to Jadi Kelihatannya Isai Punya hubungan Dengan wanita Yang lain And she had a son Dan punya anak Laki-laki And one day She shows up Dan suatu saat Anak Istri Selingkuahnya Ini datang And says Here Jesse Here is your son Ini anakmu And then she leaves Dan Wanita ini Meninggalkan dia And Jesse's wife Dan Mohon maaf Ini istri aslinya Si Isa ini Says Oh no 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 Nah nah Ini bukan hasil Dapatnya bukan Buah kandungan Kuisya lainnya Not in my house Get him out there He can live out With the animals Dia bisa tinggal Di sana Dengan domba-domba Yeah Yeah It's like affair Like affair Yeah Ada yang namanya Daud di sini Anybody with David Name I am This is a very real story For me Nah saudara Buah saya Ini punya makna Banyak cerita ini Because my mother Sebab ibu saya She was married And divorced Four times By the time I finished primary school Ibu saya ini Menikah Dan cerai Empat kali Waktu saya Selesai SD She would get married Menikah Leave that guy Sleep with a bunch of other people Dan tidur lagi dengan laki-laki lain And then get married again Dan menikah Divorce that guy Kemudian cerai Sleep with a bunch of people Tidur lagi dengan banyak laki-laki That's what it was like in my house growing up Itulah Rumah dimana saya bertumbuh Kondisinya begitu I have two sisters Saya punya dua kakak perempuan There was a different man coming to our house every night Dan ada Laki-laki lain yang datang ke rumah kami Setiap malam So our Role was to protect each other Jadi kami punya peran adalah melindungi satu dengan yang lain Karena saudara tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian Apakah Tuhan tahu mengenai kita? Apakah Tuhan peduli dengan kita? Jadi cerita ini menjadi nyata buat saya Menjadi bermakna buat saya Do you have any more sons, Jesse? Masih ada anak lagi, Isai? Masih ada atau tidak? Well, yeah, one more But he's outside with the sheep Ya, ada satu lagi Tapi dia tidak masuk hitungan Ada di sana We'll invite him in here Because we will not start Until he is with us Begini Undang dia Ikutkan dia Hadir di sini Karena kalau dia tidak datang Kita tidak akan mulai makan malam Ayat yang ke-12 Kemudian disuruhnya lah menjemput dia Dia kemerah-merahan Matanya indah Dan parasnya elok Ini anak yang hidupnya habis di padang rumput Dia was healthy Dia sehat Dia was strong Dia kuat We learn later We learn later that he would fight a lion and a bear Bahkan dia pernah mematakan singa dan beruang But he didn't have the friendship of his brothers Tapi tidak punya keakerapan dengan kakak-kakaknya He didn't have fellowship with the other children in the village Bahkan tidak ada pertemanan dengan teman sebayanya di desa Dia dengan dirinya sendiri Ada di ladang pengembalaan Direndahkan oleh setiap orang Tidak dianggap Kecuali Tuhan Mungkin saudara pernah punya pengalaman waktu anda masih muda atau sekarang waktu tua Pernahkah sudah mengatakan Apakah Tuhan memperhatikan saya? Apakah Tuhan memperhatikan apa yang saya lakukan? Apakah Tuhan memperhatikan apa yang terjadi dalam hidup saya? Apakah Tuhan tahu ini tidak adil? Apakah Tuhan tahu bahwa apa yang terjadi tidak benar? Apakah Tuhan melihat saya? Tetapi dalam situasi seperti itu juga Daud masih menjaga hatinya benar Walaupun tidak punya teman Akhirnya Daud menjadi teman baiknya Allah Dan Daud pada akhirnya jalan Dan dia sehat Penampilannya elok Lalu Tuhan berfirman Bangkitlah Urapi dia Sebab inilah dia Samuel mengambil tapung tanduk yang berisi minyak itu Dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya Sejak hari itu Berkuasalah roh Tuhan atas Daud dengan luar biasa Lalu berangkatlah Samuel menuju Ramah Tapi Daud kembali ke Padang Pengembalaan Kemudian tadi Nabi kembali ke Ramah Saya sekarang mau tanya Kalau Anda dalam posisinya Daud Apa yang Anda rasakan? First he was happy He got to eat with the family that night Ya mungkin pertama Oh ini bagus Pertama kali makan dengan keluarga Mungkin perasaannya Inilah teman Allah yang selalu berfilosip dengan Allah Dan malam itu dia bertemu dengan Nabi Allah Nabi itu berdiri dan mengurapinya Inilah nabi yang mengurapi Mengurapi Raja Israel Saya yakin kalau saudara membaca Hampir semua yang hadir tidak paham apa yang sedang terjadi Bagaimana saya tahu? Karena parentsnya bilang Okay dinner was good You go back out and be with the animals again Karena bapaknya bilang Kau kembali lagi ke Padang Pengembalaan From the day that David was anointed Sejak hari diurapi How long until he became king of Israel? Berapa lama dia bertata menjadi Raja Israel? Almost 15 years 15 tahun 15 tahun 15 tahun 15 tahun Dia sudah diurapi untuk jadi Raja Bahkan roh Allah sudah ada di dalam dirinya Sesuatu terjadi dalam tubuh roh dan jiwanya Dia selalu menjadi sahabat Allah Tapi saat itu Sesuatu segala sesuatu berbeda I imagine he was much more closely listening When God was talking to him Saya yakin dia lebih dekat mendengar suara Tuhan I think that's probably when he began writing some psalms and phrases Mungkin saat itu dia sudah mulai menulis lagu-lagu masmur Dan pujian Let's go way later in David's life and ministry Mari kita lihat Apa yang terjadi di akhir-akhir pelayanan Daud Do you remember when they were bringing the ark of the covenant into town? Masih ingat pada waktu tabut perjanjian dibawa ke dalam kota? And David was rejoicing and dancing before the Lord And one of his wives said Why were you acting so foolishly? David said I was not worried about you To his wife I'm not worried about you I'm not worried about the other ladies Apapun kata perempuan-perempuan Aku tidak peduli I am not worried about the men Aku tidak peduli mengenai apa kata orang God's ark came to the city today Tabut perjanjian Allah datang di kota hari ini I am rejoicing before God You see what happened a long time ago God taught David Don't worry about what other people think Sebelumnya Tuhan sudah menjama hatinya Dan Tuhan mengatakan Jangan peduli dengan apa yang dikatakan orang Atau yang dilakukan orang Dia tidak ada usaha untuk menyenangkan manusia Apakah itu ayahnya atau itu saudara-saudaranya Dia memelihara Memperhatikan domba-domba Yang menjadi tanggung jawab Dan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan 15 more years 15 tahun Setelah itu Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Apa yang Tuhan percayakan untuk Anda Perhatikan atau pelihara dalam hidupmu Apa yang Dia minta Anda melakukan Bagaimana Anda sebagai pemimpin Bisa setia kepada Tuhan Dan tidak mendengar dan cemas dengan apa kata orang Not worried about what non-believers say Dan tidak peduli dengan orang-orang yang tidak percaya Apa kata mereka Anda peduli They think you are crazy Mungkin mereka pikir Anda gila You are following Jesus Mengikut Jesus Melayani Yesus In Indonesia Di Indonesia In Bali Di Bali You are crazy Anda ini orang gila Go out and be with the animals Go out and be with the animals Hey Kamu Sudah pulang sana Kembali dengan binatang piaraanmu That might be what they say Mungkin itu yang Didengar oleh Daud Dari Isa But God says Come on out here and spend time with me Tapi Allah mengatakan Datanglah kemari Luangkanlah waktu bersamaku Allow me to anoint you Ijinkan aku mengurapi engkau Dan mengasihi engkau Dan mengampuni engkau Dan untuk membahagiakanmu Dan untuk membersihkan hatimu Dan menaruh rohku di dalam hidupmu Untuk memenuhi hatimu dengan roh Sehingga kamu menjadi anak-anak Allah Sehingga kamu menjadi anak-anak Allah Banyak orang yang tidak mengenali Waktu kita menyerahkan hati kita pada Yesus Mereka hanya sadar Oh dosaku sudah dihapuskan Dan mereka bahagia Semua dosa-dosa saya Semua rasa malu saya Tuhan sudah mengambilnya Atau membuangnya Dan saya sudah dikuduskan Dan saya dibebaskan Dan banyak orang berhenti hanya sampai disitu Tapi bukan itu yang dikatakan Alkitab It says that Jesus took all of our sin Yesus mengambil atau mengampuni semua dosa kita Dan He gave us something Dan Tuhan memberikan sesuatu kepada kita He gave us His righteousness Dia memberikan kebenaran kepada kita His purity Kekudusannya His perfect standing between Him and God Dan bahkan hak untuk berdiri di hadapan Allah Secara langsung So one day God was looking down from heaven Jadi suatu hari Allah melihat dari surga And He said Where's Jesus? He's the one with no sin Dimana itu Yesus? Dia yang tidak pernah berdosa dalam hidupnya Oh There He is He's right there Oh no, that's Marlisi Oh, there He is No, that is you Oh Oh, there He is No Because you have no sin You are just like Jesus Oh Karena kamu tidak berdosa Kau seperti Yesus sekarang Tuhan melihat dari surga Dan melihat Anda Seperti Ia melihat Yesus Karena Anda sudah mengalami Dan menerima semua hak yang diberikan oleh Yesus Tanpa dosa Sempurna di matanya Diampuni Dibersihkan Disucikan Dan siap melakukan kehendaknya Sekarang saya mau mengundang Anda Hadir di rumahnya Pak Isai Anggapnya kita ini anak-anaknya Isai Kemudian Nabi datang di rumah Dan kita semua ketakutan Karena apa? Nabi mau makan di rumah kita ini Dan dia bilang Oke, I want to have your children walk by me one at a time Dan saya mau satu demi satu anakmu lewat di depan saya Saya yakin Nabi Samuel Karena Allah berkata begini That one has the right heart Yang satu ini punya hati And that one has the right heart And the next one has the right heart Oh, mereka punya hati yang benar And the next one has the right heart Semua yang satu lagi hati yang benar And the next one has the right heart And the next one has the right heart And the next one has the right heart karena Yesus sudah mengambil kebenaran dan dia memberikan kebenarannya kepada kita dan sekarang kita memiliki hati kita bagaimana hati saudara? apakah sudah mulai menjauh dari Tuhan? atau benar-benar hatimu seperti apa yang Tuhan mau saat ini? saya mau kita merenungkan ini dalam doa pastikan hatimu bersih di hadapannya diampuni benar di hadapanmu dan sekarang mintalah dia mengurapi saudara dan memenuhi hidup kita dengan rohnya mungkin hari ini mungkin 15 tahun setelah ini yang jelas dia punya rancangan yang luar biasa untuk setiap saudara-saudara mari kita berdoa bapak-saudara kami datang kepadamu dalam nama Yesus kami berterima kasih karena Yesus menjadi juru selamat kami dia mati bagi aku kau sudah mengampuni semua dosaku semua dari rasa malu bahkan setelah kami mengikut dan melayanimu kau masih jatuh dalam dosa saya membencinya saya mau hatiku sempurna bersama engkau jadi aku memohon kepadamu hari ini sekarang bahwa engkau akan mengampuni aku engkau akan mengampuni dosaku dengan darah dan memenuhi dengan rohnya izinkan kami hidup benar dihadapanmu murapi dengan kuasa dan siap melakukan kehendakmu Tuhan aku memilih tugas yang baru hari ini yaitu jalan ketaatan kepadamu aku mau melakukan apa yang kau memanggil aku untuk melakukan kalau itu satu minggu atau satu bulan atau lima belas tahun aku menerima urapah dan saya siap melakukan kehendakmu aku mengasihimu terima kasih kau sudah menjama hatiku dalam nama Yesus Amen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!